Nah baik teman-teman, pada video kali ini kita akan buat efek neon text Nah seperti pada gambar, bagaimana caranya ikuti video ini sampai habis Halo, kembali lagi di channel ini dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Nah baik teman-teman, langsung saja kita open file yang akan kita gunakan, kita pilih file lalu open Nah saya akan menggunakan background ini atau tembok ini, tembok batak ini sebagai background dari tulisan kita nantinya Nah setelah kita buka, kita gelapkan lagi sedikit teman-teman Nah jadi di menu layer ini kita bisa gunakan adjustment fill atau adjustment layer Kita pilih, nah saya gunakan hue and saturation Nah jadi kita kecilkan dulu likenessnya, kita kurangi pencahayaannya Nah mungkin seperti itu teman-teman, sekitar 40% kita hilangkan Lalu kita juga hilangkan saturationnya agar lebih abu-abu seperti itu teman-teman Kita gelapkan lagi Nah setelah itu kita close layer adjustmentnya Nah kita sudah punya background yang gelap seperti itu Nah jadi pada tutorial kali ini kita akan membuat text ya, text neon teman-teman Nah jadi kita pilih text tools ya, atau tipe text, type text, tools Nah kita pilih pada bagian tools yang di kiri Nah jadi untuk font, nah untuk font neon itu saya sering menggunakan font ada namanya beyond Seperti itu teman-teman, jadi font ini namanya beyond Jadi nama fontnya beyond, seperti itu teman-teman bisa download ya Ini ada di font yang gratis teman-teman Jadi nama fontnya adalah beyond Nah jadi font ini seperti neon teman-teman Nah jadi seperti ini bentuknya Nah kita ketikan dulu Lalu kita ubah warnanya Nah mungkin kita gunakan warna yang sering saya pakai ya Nah jadi seperti inilah penampakan dari font beyond ini Jadi ada putus-putus seperti itu teman-teman Seperti lampu neon seperti itu Nah jadi setelah kita punya ini, text ini Nah kita atur ukurannya Kita bisa kecilkan lewat font size yang di atas mungkin 120 mungkin ya Nah setelah itu kita pilih move tools Nah kita dekatkan lagi sedikit Nah jadi kita sudah punya tulisan neon dengan font beyond Nah seperti itu Nah langkah selanjutnya teman-teman Nah kita akan memberikan efek pada tulisan neon ini Nah caranya kita pertama-tama kita duplikat dulu Atau kita gandakan dulu layar ini Dengan cara kita klik kanan kita pilih duplicate layer Nah jadi kita bikin duplicate lagi satu Nah setelah kita buat duplicate ini Kita akan memberikan efek teman-teman Nah kita masuk ke dalam efeknya Kita bisa klik kanan Kita pilih blending option Nah setelah kita buka blending option Akan keluar kotak dialog layer style Nah pertama-tama kita tambahkan dulu Yaitu di bagian blendingnya Jadi di bagian bevel and emboss ini Nah kita akan tambahkan bevel and emboss Untuk kelihatan agar ketebalan huruf Nah setelah itu kita tambahkan depth Jadi depthnya kita klik dulu bevel and emboss Kita tambahkan depthnya ini Atau kita atur depthnya ini Kita kecilkan teman-teman Ya kita kecilkan menjadi mungkin 10 ya Atau mungkin 11 teman-teman Nah setelah itu size-nya kita atur Kita kecilkan juga Nah kita mungkin pakai 2 seperti itu Nah setelah itu di bagian soften ini Kita biarkan saja 0 Nah lalu di bagian bawahnya Gloss contour ini kita ubah Nah saya akan pakai yang half round Seperti itu atau setengah lingkaran Karena ini akan berpengaruh teman-teman Nah kita pilih yang bagian bawah Nah setelah itu Setelah kita pilih yang bagian bawah ini Soft atau half round ini Nah kita atur opacity-nya Opacity-nya kita ubah menjadi 70 teman-teman Nah kita atur menjadi 70 Keduanya yang di bawahnya juga Multiply-nya kita 70 Nah setelah itu kita Tambahkan efek yang lain Nah kita masuk ke dalam Yang di samping ini Kita pilih inner glow teman-teman Nah disini ada inner glow Atau cahaya yang di dalam Inner glow Inner glow-nya kita biarkan warna putih Opacity-nya kita kurangkan teman-teman Kita kecilkan lagi Mungkin kita ubah menjadi 40 teman-teman Nah setelah itu Di bawahnya ini ada Ada cok ya Cok ini kita Naikkan dulu Mungkin ya naikkan jadi 30 teman-teman Nah lalu untuk size-nya kita kecilkan Mungkin 5 ya Atau bisa kecilkan lagi 3 teman-teman Nah setelah kita pilih 3 Lalu rank-nya ini Nah rank-nya ini kita Ubah menjadi 50 teman-teman Nah 50 teman-teman ya Nah mungkin biar lebih pas Sudah itu ukurannya Nah setelah itu setelah kita selesai di inner glow Nah kita tambahkan outer glow-nya Nah ada di bawah outer glow-nya Kita tambahkan Nah jadi outer glow-nya Nah kita atur warnanya ini Outer glow-nya ini Kita menyesuaikan warna tulisan kita Atau mungkin kita lebih merah sedikit Nah seperti itu teman-teman Nah jadi kita atur warnanya Kita tekan ok Jadi warnanya mendekati warna tulisan kita Nah setelah kita atur Opacity-nya kita kurangkan menjadi 60% teman-teman Nah kita sudah kurangkan 60% Setelah itu Untuk size-nya kita kecilkan Mungkin teman-teman ya Nah kita mungkin Size-nya 15 lah Mungkin ya Nah tapi tergantung kebutuhan kalian Kita ubah jadi 15 Untuk size-nya mungkin Nah setelah itu Untuk rank-nya kita biarkan 50% Lalu spread-nya Nah spread yang ini Yang di atas ini Kita mungkin Besarkan sedikit teman-teman Mungkin 10 ya Agar lebih lebar Seperti itu Lebih tebal Nah setelah kita selesai Di outer glow Nah kita masukkan Efek di bawahnya Ada drop shadow Kita klik Drop shadow Nah setelah kita pilih Drop shadow Kita atur Distance-nya teman-teman Nah kita atur Biar dekat Mungkin 7 ya Nah itu untuk spread-nya Spread-nya kita besarkan Gak lebih tebal 17 Atau mungkin lebih besar ya 25 mungkin Nah saya biarkan 24 Lalu untuk size-nya Mungkin kita kecilkan sedikit Size-nya 8 ya Nah seperti itu teman-teman Kita sudah Membuat efek neonnya Lalu kita tekan Oke teman-teman Nah jadi tulisannya Sudah hampir seperti neon ya Nah tinggal Kita Tambahkan Efek pada bagian yang Bawah ini Nah setelah tadi selesai disini Nah kita tambahkan pada Tulisan layer yang tadi kita duplikat Yang ada di bawah Layer yang Paling atas Atau yang di tengah-tengah Kita Hilangkan dulu Layer text-nya Agar menjadi gambar Kita klik kanan Kita pilih Retrace Tipe Nah setelah itu Kita tambahkan Filter Lalu kita pilih Blur Kita pilih Gaussian Blur Teman-teman Nah kita Gaussian Blur Nah kita atur Kita lebarkan lagi Teman-teman Mungkin segitu Teman-teman Lalu kita Oke Nah seperti itu teman-teman Jadi kita sudah Mempunyai efek Neon Seperti itu teman-teman Nah kalau teman-teman Mau teman-teman bisa Lebih Gelapkan Seperti itu Dengan cara Kurangi Cahaya pada backgroundnya Nah maka akan lebih Bercahaya tulisan kita Nah seperti itu teman-teman Jadi seperti itu saja Tutorial Membuat efek Neon text Pada Adobe Photoshop Jadi jangan lupa Tengan tombol like Comment dan Subscribe Subscribe